Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama aku Rina Nose di acara yang paling hit, paling ditunggu, Comedy Traveler. Kali ini aku akan menjelajah negara Dubai kembali. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus aku di Comedy Traveler Spesial Dubai. Bapak Ebron, where are you, Bapak? Maju mundur, maju mundur cantik, kebal pesan nabi yang menarik, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Bu, pemirsa, kali ini aku berada di Dubai dan pasti pemirsa tau kan negara yang ada di timur tengah ini negaranya, aduh, keren banget pemirsa. Meskipun disini cuacanya cukup terik ya, bukan cukup terik sih, tapi terik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada disini, jangan heran kalau ini sedang goyang. Pada penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada disini, maafin Inul ya, udah dulu ah. Oke, sekarang kita mau ke Bus Al Arab, itu adalah ikernya Dubai. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu adalah hotel termahal di dunia. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke hotel itu, harus memiliki banyak uang. Apabila tidak punya banyak uang, semuanya tidak masuk ke hotel itu. Terus api lagi informasi ini, dibentuk kayak latar. Hotel itu dibentuk seperti layar kapal, sebab orang itu yang membangun dulunya adalah lana layar. Bagaimana saya tahu cerita ini? Karena saya dikasih tahu. Saya. Apabila lagi informasi ini. Jadi itu banyak-banyak artis-artis Bollywood yang tinggal di sana. Nah, bukan hanya artis, masih banyak jendak-jendak yang perlu kita kawili. Lagi saya. Lagi saya. Jadi nanti di sana kita akan stop sebentar. Kemudian kita berfoto di sana, berfoto dengan hotelnya. Karena yang punyanya sudah tidak ada di situ. Masih hidup? Masih hidup. Nanti insya Allah saya akan hubungi. Namanya siapa? Sheikh Muhammad. Nanti saya akan hubungi, saya akan telpon. Ya, via WhatsApp. Kita WhatsAppan aja ya. Masih di, saya itu. Ya, Jumaat. Nah, ini sekarang kita sedang berada di Jumaerah. Ada lagunya. Jumaerah. Baik. Sekarang kita sambil berjalan di sana. Nanti juga di depan kita akan melihat. Rumahnya anak-anak dari Sheikh. Rumahnya anak-anak dari Sheikh. Jadi nanti di depan kita akan lihat ada, kan ada 20 anaknya. Ada 20 anak. Eh, ada 22 anak. Dari dua istri. Dan mereka dari dua istri. Dua istri yang tercatat. Kalian tidak tahu saya termasuk yang tidak tercatat. Saya termasuk istri yang tidak tercatat ini. Dan tidak diakui. Ya. Nanti kita akan jalan ke depan. Kita lihat perumahannya seperti apa. Murta. Sekarang kita sudah sampai di Pasar Emas. Ini di tengah-tengah Padang Pasir. Jadi ada beberapa pertokohan juga di dalam. Nanti kita lihat saja. Ada toko apa saja. Dan katanya emas di sini itu agak lebih mahal ya. Agak lebih mahal sedikit. Karena karatnya katanya bagus banget. Katanya. Yang mau belanja juga boleh. Dan di sini ini uniknya katanya. Ngambil-ngambil mesin ATM itu. Itu bisa keluarnya bukan duit. Tapi emas loh. Begitu keluar. Ada emas Kodir. Mas Kubai. Begitu-gitu. Ini terik banget. Udah segini panas. Melihat Venita sama Ari. Bareng-bareng mulu. Panasnya jadi kayak bertambah dua kali lipat. Ini. Tidak ada yang bisa dipeluk di sini. Saya peluk di sini sendiri. Ini. Ini emasnya segede gini. Ya Allah. Ini pemansu buat mas kawin, Pak Mansu. Ini kira-kira sejutaan dapet nggak? Kalau sejutaan dapet sih gue beli sekarang. Gue borong nih. Nah ini merupakan salah satu tempat yang menjual aneka perhiasan yang terbuat dari emas. Coba lihat, Mirsa. Ini emasnya yang membuat aku kagum adalah bentuknya gede banget. Anda tahu di sebelah saya ini apa? Ini adalah cincin terbesar di dunia. Dan terberat di dunia. Nih ada sertifikasnya. Guinness World Record. The world's heaviest gold ring is the Najma Taiba. Ini cincin sampai pager. Gede banget nih. Gede banget loh. Cincin emas dengan berat 63 kilogram. 63 lebih. Hampir 64 kilogram. Nah, ini kalau diangkat sama badan gue aja masih lebih berat nih cincin loh. Kita tanya sama di sini ya. Kita tanya sama ini. Sini. Halo. Can I come? Okay. What's your name? Adnan. 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 Yes. My name is Rina. Welcome, Miss Rina. Okay, I'm from Indonesia. Oh yeah. Lihat-lihat doang, Kang. Iya bener. Sini, sini, sini. Kita mau cari emas. This is the white gold? This is white gold. I think a lot also. Same design. Nih, ininya sama. Apa bentuknya sama, ini yang kecil. Nah, itu cuma bentuk gedenya. Nah, ini yang kecilnya. Hah, aku gak muat. Tuh. Ini dari Pak Mansi. Dikasih dulu, jaman dulu dari emaknya. Yang mandi dulu. Wah, ini ada kopinya. Nah, ini selain emas, di sini itu kan banyak banget macem-macem barang ya. Ada souvenir juga, ada makanan-makanan juga. Ini kayaknya ada juga oleh-oleh khas-has dari sini ya. Ini gak tahu apa, kita tanya ya. Yang jelas sih ada korma, madu. Nah, ini aku penasaran apa yang namanya ini? Ape teh kali ya. Teh hape akang gitu. Nah, ini kan bener kan adek kuaci. Tuh, ketumbar. Rosela. Terus, kayaknya jahe yang udah kering. Nah, ini gak tahu di api di situ namanya. Jadi, ternyata... Hmm, ini wangi-wangi ini, wangi-wangi. Masakan Timur Tengah. Oh, rumah. Udah apa lagi ya? Gue bingung datang sini kok beli apa. Di sini gak cuma menjual aneka makanan, pemirsa. Tapi juga menjual aneka souvenir khas negara ini. Tadi aku baru beli oleh-oleh kan ya. Sini. Ini salah satunya tadi aku beli ini, ini, ini sama ini. Coba indung. Tenang, temen lu. Gue juga suruh. Nah, ini kacang. Kacang-kacangan. Ada yang ngetawain dari tadi. Ibu, sini. 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 Coba indung. 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 Oh, ini padahal yang bawa dia. Ini padahal yang bawa dia. Ini namanya senjata makan bumaya. Sekarang saya mau coba yang ini. Arabic Pickles. Arabic Pickles. Jadi acar-acar. Ini timun. Acar timun. Ini tomat seri yang masih hijau. Ini olive. Kayaknya nih. Yaitun nih, kan? Nah, ini saudara siapa nih? Ini siapa nih gabung di sini nih? Nah, dia nggak punya saudaranya nih di sini nih. Tuh. Iya kan? Ini apa nih? Ini siapa ya? Kalau ini udah pasti cabai nih. Udah pasti cabai hijau. Cabai hijau, tapi hijau-nya pucet. Oh, mungkin dia kelaparan. Jadinya pucet. Kalau kita mau cari sesuatu barang yang tidak ada, seperti biasa saya akan sulap ya. Kosong. Kosong. Ada. Ada. Mau saya bengkok ini? Nggak. Terjadi kogusur kesaingan. Ini sudah coba bingung. Yang pertama adalah ini. Timun. Kan ini asem ya. Jadi sedikit dulu aja. Sedikit. Kita potong dulu. Nah. Oke. Ini acar timun. Oh, dia kena halusik ke sini dong. Nah. Asum. Coba ya. Asum. Oke. Saya akan coba makan semuanya. Oke. Duh mau jalan. Siap, siap. Iya. Nih. Tidak dulu. Iya. Tidak. Oke. Tidak. 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 Laja. Tidak dulu. Laja. 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 Gara-gara capek. Ingo diomiling. You are too late. You know. Too late. Too late. Om. Om. Tidak. We get a weakness. You gotta see this. Sekarang kita mau desert safari Safari pedang pasir Jadi kita akan pergi pakai mobil ini Kalau tadi kan kita di bus, kalau sekarang pakai mobil ini Jadi kita tuh bisa mesen kecepatan mobilnya, bisa ngebut Kalau yang ngebut tuh ada namanya crazy Kalau yang crazy, itu dia bisa mencak-mencak sana sini Pokoknya kita bakal seru-seruan di padang pasir Sekarang aku sudah ada di kawasan padang pasir Rencananya nih, aku mau mencoba kegiatan yang ada di padang pasir ini pemirsa Hayo, penasaran kan aku mau ngapain aja di padang pasir ini? Langsung aja kita lihat Nah, akhirnya kita sampai juga di padang pasir ini Nah, ini tempat masuknya di sebelah sini Tapi kita masih nunggu dulu yang lainnya Masih nunggu lainnya What are we waiting for? We go now? Oke, sekarang kita masuk Iyuk Tapi yang lainnya pada kemari Oh, itu tuh Ternyata barang-barang branded kawai itu ada di mana-mana ya? Ternyata barang-barang Ternyata barang-barang Oke, sekarang aku mau cobain ini Jadi ini cuma ada, ini rem, ini rem, ini gas Coba ya Gila ya, rohmanurahim Ah, gigi gue kering 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 Bisa lo orang mau padai ngebut-ngebut dah Gue lo pelan banget ya Padai kena muka Kok gak jalan-jalan Kok gak jalan-jalan Ada kotinyet Gimana pemirsa? Lihat aku main NTT Pantes gak? Serun gak? Keceh gak? Walaupun awalnya aku sempat ketakutan pemirsa Karena aku pikir bakalan jatuh Ya ternyata enggak Dan ternyata seru Aku suka Aku suka Gak bisa maju Gak bisa jalan Gak bisa maju Tolong Tolong Gak bisa jalan gimana ini Nunggu petugas Gak ada yang lewat Pak Saya terjebak pak Terjebak pada masa lalu Masa lalu Biarlah masa lalu Jangan kau Mungkin jangan Tidak Hmm Naik ETV di Padang Pasir Sudah Selanjutnya aku mau mencoba Bagaimana Berada di dalam mobil Yang berjalan kencang di Padang Pasir Wow Ada namanya Rally Dakar Gurun Asal lu tau nih Lika-liku hidup gue tuh lebih berat daripada ini Tau gak lo? Turun banget Turun banget Turun banget Turun 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 Seru kan perjalanan aku di Dubai Semoga pemirsa yang menyaksikan juga suka ya Karena komedi traveler masih akan berjalan-jalan ke negara-negara lainnya Jadi nantikan terus ya pasiruan aku bersama dengan komedi traveler Jadi saat ini aku pamit dulu Sampai jumpa Sabtu depan Bye-bye Sampai jumpa Siapa nih? Siapa nih gabung disini nih? Nah dia gak punya saudaranya nih disini nih Tuh, ya kan? Ini apa nih? Ini siapa ya? Kalau ini udah pasti cabai nih Udah pasti cabai hijau Cabai hijau pasti hijaunya pucet Oh mungkin dia kelaparan Jadinya pucet Kalau kita mau cari sesuatu barang yang tidak ada Seperti biasa saya akan sulap ya Kosong Kosong Ada Ada Maksudnya bengkok ini? Enggak Terjadi kubusur kesaingan Ini udah coba dulu Yang pertama adalah ini Timun Kan ini asem ya Jadi sedikit dulu aja Sedikit Kita potong dulu Nah Oke Ini acar timun Ini acar timun Saya akan coba makan semuanya Terjadi kubusur kesaingan Terjadi kubusur kesaingan Gara-gara-gara cabai Gara-gara cabai kan Gudi omeleng You are too late You know Too late Too late Om too late om Om too late Tidak ada yang bisa dipeluk di sini Saya peluk di sini Tidak ada yang bisa dipeluk di sini Buat emas kawin Pak Mansu Ini kira-kira Sejutaan dapet gak? Kalo sejutaan dapet sih gue beli sekarang Gue borong nih Nah ini merupakan salah satu tempat Yang menjual aneka perhiasan Yang terbuat dari emas Coba liat Mirsa Ini emasnya yang membuat aku kagum Adalah bentuknya gede banget Anda tau disebelah saya ini apa? Ini adalah cincin terbesar di dunia Dan terberat di dunia Nih ada sertifikasnya Guinness Award Record The world's heaviest gold ring Is the Najma Taiba Ini cincin sampai pager Gede banget nih Gede banget loh Cincin emas Dengan berat 63 kg 63 lebih Hampir 64 kg Nah Ini kalo diangkat Atau badan gue aja Masih lebih berat Ini cincin loh Kita tanya Atau sini ya Kita tanya Atau ini Sini Sini Can I come Okay What's your name? Adnan 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 Yes My name is Rina Welcome Miss Rina Okay I'm from Indonesia Good luck to Rosalai Oh yeah Milyat-yat doang Kang Iya bener Sini Sini Kita mau cari emas This is the white gold This is white gold I think a lot also Same design Nih Ininya Sama Apa Bentuknya sama Ini yang kecil Nah itu cuman Bentuk gedenya Nah ini yang kecilnya Tidak muat Ini dari Pak Mansi Dikasih Dulu Zaman dulu Dari maknya Zaman dulu Kopinya Nah ini Selain emas Disini tuh kan Banyak banget Mas Jadi nanti disana Kita akan stop Sebentar Kemudian kita berfoto Disana Berfoto Dengan hotelnya Karena yang punyanya Sudah tidak bu Ada disitu Ya Masih hidup Masih hidup Nanti insyaallah Saya akan hubungi Namanya Siapa Seh Muhammad Nanti saya akan hubungi Saya akan Telepon Ya Ya whatsapp Kita whatsappan aja Ya Masih Si Nah ini sekarang Kita sedang berada Di Jumeirah Ada lagunya Jumeirah Baik Sekarang kita sambil berjalan disana Nanti juga di depan kita Nanti juga di depan kita akan melihat Rumahnya Anak-anak Dari Sheikh Jadi Nanti di depan kita akan lihat Ada Kan ada 20 anaknya Ada 20 anak Eh ada 22 anak Dari dua istri Dari dua istri Dua istri yang tercatat Kalian tidak tahu Saya termasuk yang tidak tercatat Saya termasuk istri yang tidak tercatat ini Dan tidak diakui Ya Nanti kita akan jalan ke depan Kita lihat rumahannya seperti apa Murta Sekarang kita sudah sampai di pasar emas Ini di tengah-tengah padang pasir Jadi ada beberapa pertokohan juga di dalam Nanti kita lihat aja Ada toko apa aja Dan katanya emas disini tuh Agak lebih mahal ya Agak lebih mahal sedikit Karena karatnya kapilnya bagus banget Katanya Yang mau belanja juga boleh Dan disini nih uniknya katanya Ngambil Ngambil Apa ya Mesin ATM itu Itu bisa Keluarnya bukan duit Tapi emas loh Begitu keluar Ada emas kolir Mas tubay Begitu-gitu Begitu Terik banget Udah segini panas Nelihat Venita sama Ari Barang-barang mulu Panas sih jadi kayak bertambah dua kali Assalamualaikum pemirsa Pemirsa Oh bapak Ebron Where are you What are you Baah Maju mundur Maju mundur Cantik Kebuka Bersana biar menarik Mundur lagi, mundur lagi For all I know Uh, pemirsa, kali ini Aku berada di Dubai Dan pasti pemirsa tau kan Negara yang ada di timur tengah ini Negaranya, aduh, keren banget pemirsa Meskipun disini cuacanya cukup terik ya Bukan cukup terik sih, tapi terik banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada ibu-ibu, bapak-bapak Semua yang ada disini Jangan heran kalau Inu sedang goyang Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada disini Maafin Inul ya, udah dulu ah Oke, sekarang kita mau ke bus al-Arab Itu adalah ikonnya Dubai Ibu-ibu, bapak-bapak Itu adalah hotel termahal di dunia Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke hotel itu Harus memiliki banyak uang Apabila tidak punya banyak uang Semoga tidak masuk ke hotel itu Terus api lagi, informenya masih nyi Dibentuk kayak latar Nah, hotel itu dibentuk seperti layar kapal Sebab, orang itu yang membangun dulunya adalah nelayan Bagaimana saya tahu cerita ini? Karena saya dikasih tahu Saya Apabilagi inform Jadi itu banyak sekali artis-artis Bollywood yang tinggal di sana Bukan hanya artis Masih banyak ganda-ganda yang perlu kita kawili Macem-macem barang ya Ada souvenir juga Ada makanan-makanan juga Ini kayaknya ada juga oleh-oleh khas-has dari sini ya Ini gak tahu apa Kita tanya ya Yang jelas sih ada korma, madu Nah, ini penasaran apa ini namanya? Ape teh kali ya Teh sampai akang gitu Nah, ini kan bener kan Ada kuaci Tuh, ketumbar Terus, sela Terus, kayaknya jahe yang udah kering Nah, ini, ini gak tahu deh api deh Namanya Jadi ternyata Hmm, ini wangi-wangi Ini wangi-wangi Hmm, masakan Timur Tengah Lumar Ada apa lagi ya? Gue bingung datang sini Mau beli apa? Disini gak cuma menjual aneka makanan pemirsa Tapi juga menjual aneka souvenir khas negara ini Tadi aku baru beli oleh-oleh kan ya Sini Ini salah satunya tadi aku beli ini, ini, ini sama ini Coba in dong Tenang, temen lu Gue juga suruh Nah, ini kacang Kacang-kacangan Kacang 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 Ayo setengah Aku ingin Eh sini Ada yang ngetawain dari tadi Ibu sini 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 Eh Baik Coba in Coba in Cobain 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 Haa 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 ini padahal yang bawa dia ini namanya senjata makan bumaya Sampai jumpa di video selanjutnya